Permintaan pembuatan paspor dalam negeri mengalami lonjakan hingga tiga kali lipat usai pandemi COVID-19. Hal itu menjadi catatan perusahaan umum percetakan uang Republik Indonesia atau Perum Peruri. Menurut Direktur Utama Perum Peruri, Duwina Septiani, kenaikan permintaan itu diakuinya tak hanya setelah status pandemi COVID-19 dicabut. Hingga kini tren permintaan pembuatan paspor masih meningkat. Hal ini berkaitan dengan perubahan gaya hidup masyarakat untuk berwisata. Kedepan Peruri bakal menyiapkan bahan baku atau komposisi paspor secara mandiri end-to-end alias tak hanya mencetak paspor saja namun juga memproduksi dari awal hingga akhir. Pasalnya sejumlah komposisi dari paspor konvensional maupun paspor elektronik masih memanfaatkan dari sumber yang berbeda. Hal itu juga bertujuan untuk meningkatkan tingkat komponen dalam negeri TKDN dalam paspor yang dicetak. Rencana tersebut juga berkaca pada program yang telah dicalankannya, yakni metrai yang dulunya menggunakan kertas buatan luar negeri namun kini lewat sejumlah upaya, akhirnya kini metrai 100% dibuat dengan memanfaatkan dalam negeri. Demikian dengan permintaan pita cukai dari Nepal diakuinya, bahan tinta dan lainnya telah menggunakan komposisi buatan dalam negeri yang kini diproduksi di Karawang. KMB balipos.